Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siapa yang udah jarang nongol tapi berani-berani yang menampakkan wujud? Siapa lagi kalau bukan Wita Wanita? Makasih udah nonton Sekarang Wita akan membahas tentang Stereotype Pria Indonesia Apa aja sih? Dan kok Wita bisa tau? Gimana gak bisa tau orang sudah pendekatannya lama sekali? Oke, beberapa stereotype orang Indonesia menurut Wita Kalau diperhatikan dengan soksama dan perbandingan yang mendalam Dengan pria-pria dari kebangsaan lainnya Bukan bangsawan Adalah, yang pertama pria Indonesia itu ketakutan Apakah onani bisa bikin mandul atau enggak? Gak tau kenapa, karena mungkin untuk mendapatkan seks Bagi pria yang single itu gak mudah di Indonesia ya Dan karena adat kita juga berbeda Dan budaya juga berbeda Maka dari itu, pria Indonesia takut untuk bermasturbasi Pengen masturbasi tapi Kata orang ini, jangan Kata orang itu, jangan Dan kata teman-teman, apalagi Nanya orang tua, gak berani lah gitu Sedangkan pasangan gak punya gitu kan Orang cowok Indonesia itu takut bermasturbasi Hal yang kedua adalah Cowok Indonesia itu suka gak penis sama ukuran penisnya Nah ini dia guys Karena mungkin mereka melihatnya ukurannya itu film porno ya Dan yang dilihat tuh apa? Western kebanyakan Atau cowok yang berpenis lebih besar, lebih tebel Nah gimana gak minder kalau ngeliatnya kayak gitu aja kan Yang ketiga adalah Cowok Indonesia itu suka dengan wanita berpayudara besar Gak kayak wita wanita Cowok Indonesia suka dengan payudara besar Kita sering banget baca-baca komentar kalian dari DM ya Wita wanita, darahnya kecil ya? Oh, wita wanita, kempes banget gitu Guys, gue gak kesinggung sama pendapat-pendapat yang seperti mengenakan kakuan Gue malah penasaran Kalau lo bilang payudara gue kecil kan Atau wanita lain kecil payudaranya Apakah burung lo cukup gede untuk memuaskan kita? Nah, coba deh bikin Gak enggak kan kalau dibilang kayak gitu Makanya, kalau berikutnya yang baik Dalam menyampaikan pendapat di sosial media Oke? Oke, yang keempat Cowok Indonesia itu jelas banget-banget-banget Dan protektif Mereka terbiasa untuk menjemput cewek Atau nganterin kemana-mana Atau bayarin makan Nasi kado Lebih banyak memberinya Dalam hal materi ya Dan mereka juga menuntut untuk Dapat kestiaan dari perempuan Kestiaan ini bukan berarti Kamu harus cheating dengan melakukan hubungan seks dengan orang lain Tapi Kestiaan seperti Oke, kalau kamu cinta juga sama aku Kasih handphone Kasih tahu semua password Gue pengen tahu Lo nulis apa aja sih ke cewek-cewek lain gitu So guys, itu tadi 4 stereotip pria Indonesia Dari kacamata Wita Wanita Kalau ada yang mau nambahin silahkan tulis di komentar Kalau ada yang enggak setuju silahkan juga tulis di komentar Tapi ingat Menyampaikan pesan Dengan baik Dan sopan Makasih udah nonton I love you all See you on the next video Bye Mwah 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 Terima kasih.